Kebakaran melanda tiga gudang di kawasan pergudangan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin malam. Kebaran api dengan cepat melahap tiga gudang yang berisi alat kesehatan genset dan kompresor di kawasan pergudangan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar, bahkan api turut membakar kendaraan roda empat yang terparkir di dalam gudang. Banyak 90 personil dan 18 unit mobil pemadam kebakaran ini dikerahkan ke lokasi, belum diketahui penyebab kebakaran. Big Biscuit yang terlutar di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, hangus terbakar. Dalam patawan kami memang di sini ada satu bangunan yang merupakan gudang diperuntukkan untuk menyimpan alat-alat kesehatan genset maupun juga kompresor yang ditaruh di lokasi atau di gudang ini. Jurukamera Kompas TV, Arin akan menggambarkan kepada anda saudara bagaimana tampak dari gudang tersebut ketika sudah dilahap si jago merah. Informasinya memang untuk laporan dari kebakaran ini sendiri dilaporkan sekitar pukul 8 malam dan hampir 3 jam lebih proses pemadaman. Tepatnya untuk saat ini sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat ini sudah dilakukan proses pemadaman yang dimana untuk saat ini proses pendinginan. Jadi memang tadi ada sedikit kesulitan yang diungkapkan oleh pihak Damkar Jakarta Barat seperti halnya memang dalam gudang ini berisikan alat-alat yang mudah terbakar seperti yang saya jelaskan di awal. Berisi alat kesehatan, genset, kompresor bahkan tadi kami melihat ada bangkai dari kendaraan roda 4 yang juga turut diamankan atau diparkirkan di sekitar area dari pergudangan ini. Jadi pihak Damkar sudah mengupaya semaksimal mungkin, tadi dijelaskan juga ada sebanyak 100 lebih personil yang dikerahkan untuk memadamkan api di gudang pabrik biskuit yang terletak di Rewa Boya, Cengkaran, Jakarta Barat ini. Nanda Aprilia, Arinsit Kia, Kompas TV, Jakarta.